Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, yaitu Poso, yang akan melaporkan langsung proses pencarian sembilan nelayan yang dikabarkan hilang. Baik, silakan Poso untuk laporannya. Ya, terima kasih Ayu kami melaporkan langsung dari Pantai Malabu Bengkulu. Terkait hilangnya sembilan nelayan yang melakukan pelayaran ke daerah perairan Bengkulu Utara, tepatnya daerah Thais. Informasi terkini bahwa Basarnas sudah menerjunkan ketiga tim, namun pihak keluarga, salah satu keluarga dari nelayan yang melakukan pelayaran, saat ini ada informasi terbaru. Saat ini kami sudah bersama salah satu keluarga dari yang melakukan pelayaran ya Ibu ya. Bagaimana informasi terkini terkait hilangnya sembilan nelayan yang melakukan pelayaran ke perairan Bengkulu Utara, Ibu? Alhamdulillah, wasyukurillah, berkat doa dari sahabat, tetangga, keluarga besar, teman-teman, seluruh masyarakat Bengkulu kami dapat berita bahwa ke sembilan nelayan ini telah ditemukan dengan sehat dan selamat, sehat walafiat di perairan Selolong, Bengkulu Utara. Baik Ibu, kalau boleh tahu siapa yang menemukan ke sembilan nelayan yang dinyatakan hilang sejak hari Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat ini Ibu? Kalau di Pantai Malabroni ya, nama yang sebenarnya kan jarang timbul, yang timbul hanya nama panggilan saja. Namanya sebenarnya Riko, tapi panggilannya Smekot gitu kan. Artinya yang menemukan langsung ini adalah nelayan tradisional ya Ibu? Ya, yang menemukan ini adalah nelayan tradisional, jadi inisiatif dari ketua nelayan sekitar dan masyarakat sekitar. Karena agak, Basarnas tadi agak ada keterlambatan, jadi kita ambil kesimpulan semua harus turun, ada tiga, bukan semua, ada tiga. Jadi kita bekali semua ininya dengan sendiri, biaya sendiri. Ya Alhamdulillah sudah ketemu. Baik Ibu Mirsa, informasi terkini bahwa ke sembilan nelayan sudah dinyatakan, ditemukan oleh nelayan tradisional di perairan Selolong, di perairan Bengkulu Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali di studio. Terima kasih poso atas laporannya. Baik Ibu Mirsa, kita lanjut berita selanjutnya.